Yang dimana Ros Hashiana pada tahun ini, tahun 2020, itu dimulai pada Jumat, Jumat malam ini. Jam 18, mulai jam 18 sampai nanti diperingati selama dua hari, dimana dalam malam yang pertama mereka akan membacakan kejadian pasal 21, dan malam kedua mereka akan membacakan kejadian pasal 22. Dan ini menarik, dan mungkin ini kita akan membahas pada sisi kajian teologis untuk Ros Hashiana. Malam ini kita hanya mengkaji secara budaya. Yom Teruah, Ros Hashiana. Ros Hashiana adalah hari raya Yom Teruah yang dibuat sebagai tahun baru. Kalau Anda lihat di sini, rasanya aneh. Kok tahun barunya itu pada bulan ketujuh? Kok bukan bulan ke-satu sih? Makanya ini namanya budaya. Budaya boleh saja dong. Nah, mereka kenapa memilih pada bulan yang ketujuh? Kenapa bukan bulan yang pertama? Nah, ini semua ada maksud-maksudnya, yang dimana dalam literatur-literatur Yahudi, yang dimana dalam Ros Hashiana 27, itu mengatakan bahwa alam semesta itu diciptakan dalam bulan Tisri, yang dimana pada satu Tisri ini, Adam dan istrinya itu diciptakan. Jadi, ini ada rujukannya dalam Ros Hashiana 27A. Dan rangkaian Ros Hashiana ini, itu adalah rangkaian ibadah yang panjang dan bersambung. Yang dimulai dari hari raya pelingatan awal tahun, yaitu tanggal 1 bulan 7. Nah, mereka juga tahu ini bulan 7, bukan bulan pertama. Bulan pertamanya adalah bulan Nisan. Tapi, bulan 7 ini diperingati sebagai kepala tahun, tahun yang baru. Kemudian, pada tanggal 10 bulan 7, mereka menyongsong Yom Kipur. Nah, kemudian pada tanggal 15 bulan 7, mereka merayakan hari raya Pondodaun, hari raya Sukot. Nah, kemudian disambung lagi dengan hari raya Hoshiana Rabah, 7 hari setelah Sukot. Catunya pada 8 Oktober. Kemudian masih ada Semini Aseret, 8 hari pertemuan pada tanggal 9 Oktober. Kemudian, Simchat Torah pada 10 Oktober. Jadi, rangkaiannya panjang sekali. Dan ini adalah konversi dari tanggal Yahudi ke tanggal Gregorian. Jadi, ada rangkaian yang panjang sekali. Nah, secara umum, negara-negara di dunia sekarang, termasuk Indonesia, itu menggunakan kalender Gregorian. Nah, tapi dari mana sih asalnya kalender itu? Kalender, genealogi dari kalender itu ada pada kejadian 1 ayat 14. Ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang sebagai pertanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap untuk hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan matahari dan bulan sebagai penanda yang menunjukkan masa-masa dan tahun-tahun. Nah, coba. Cari deh di kitab suci manapun yang bicara mengenai genealogi kalender. Cari dari kepercayaan apapun. Banyak kalender macam-macam. Dari bangsa yang macam-macam. Tapi apakah mereka bicara tentang genealogi dari kalender itu sendiri? Genealogi dari kalender itu sendiri dimulai ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada hari keempat. Tuhan mendatangkan terang pada hari yang pertama, tetapi Tuhan baru menciptakan benda-benda penerangnya pada hari yang keempat. Yang dimana benda-benda penerang ini menjadi pertanda bagi hari-hari dan tahun-tahun. Nah, jadi disinilah mulainya suatu hitungan waktu untuk alam semesta. Jadi, bukannya waktu Tuhan yang di sorga sana, pasti di sana memiliki satuan waktu yang berbeda dengan yang di alam semesta ini. Oke, kita lanjutkan lagi tentang kalender. Bahwa kalender yang sekarang ini, kalender Gregorian atau kalender Anno Domini, Tahun Tuhanku. Kenapa disebut dengan kalender Anno Domini? Karena kelahiran Tuhan Yesus menjadi pertanda dari, mula dari kalender Masehi. Makanya namanya Anno Domini. Dan bukan kebetulan kalender Anno Domini ini dipakai di seluruh dunia. Mau dia-dia itu negara sekuler, mau negara agamis, semuanya menggunakan kalender Anno Domini. Nah, ini juga merupakan suatu pertanda bahwa Tuhan itu untuk segala bangsa. Dari kalendernya saja, mau pakai kalender gereja. Sebelum adanya kalender Gregorian, itu ada kalender Julian. Nah, tetapi oleh Paus Gregorius, zamannya Paus Gregorius, para ahli astronomi kala itu, melihat bahwa ada yang kurang sempurna dari kalender Julian ini. Nah, kemudian disempurnakan dengan kalender Gregorian dengan adanya leap year, tahun kabisat. Nah, dari kalender itu, perlu ada penyesuaian penyesuaian yang dimana pada tahun 1582 Masehi, pada masanya Paus Gregorius ini. Anda lihat, pada bulan Oktober, tanggal 1, 2, 3, 4, langsung loncat ke 15. Kenapa ini langsung loncat ke 15? Karena di situ ada penyesuaian yang dimana dari kalender Julian yang kurang sempurna itu, kemudian disempurnakan, sehingga kalender ini menjadi kalender rujukan yang dipakai hingga hari ini. Nah, kalau di kalender Israel sendiri, itu adalah kalender lunar, kalender bulan. Tetapi, walaupun dia kalender bulan, yang dimana ada pergeseran-pergeseran, tetapi mereka memiliki satu hitungan tersendiri yang dimana kadang-kadang bulan ke-12nya itu, bulan adar, itu ada penyesuaian. Bisa ada bulan ke-13, adar yang kedua. Nah, seperti ini juga harus disesuaikan. Nah, setelah kalender ini disempurnakan oleh gereja kalangan saudara tua kita, kalangan katolik. Nah, kita pakai tuh kalendarnya. Jadi, gereja katolik memiliki jasa yang sangat besar bagi dunia. Salah satunya adalah pemakaian kalender Anno Domini. Jadi, banyak orang-orang protestan itu sangat memandang, atau bahkan mencibir, tuh, katolik, begini, begini, begini. Tapi sebenarnya, kita berhutang banyak sekali dari saudara tua kita, katolik omah. Kalau Anda melihat juga, dalam sisi ilmu, gereja berperan banyak. Bahasa Latin adalah bahasa yang digunakan untuk istilah-istilah ilmiah, bukan? Kenapa menggunakan bahasa Latin? Karena gereja pada zaman dahulu menjadi pusat dari ilmu. Nah, kemudian ada pemisahan antara iman dan ilmu, memang. Tetapi pada awalnya, itu gereja sangat berperan. Sangat besar sekali, termasuk istilah profesor, doktor, itu semua berasal dari bahasa Latin. Kenapa disebut profesor? Nah, profesor dari kata profesus, mengaku iman. Kenapa kalau orang yang mengaku iman itu pintar-pintar? Ya, karena mereka berasal dari gereja, yang di mana gereja zaman dahulu itu adalah pusat dari ilmu. Maka, kalau orang-orang gereja, pasti dia pintar. Dia profesor. Nah, kata profesor yang artinya mengaku iman, profesus, kemudian artinya bergeser menjadi guru besar pada zaman sekarang. Tetapi, arti penggunaan kata profesor ini sebenarnya Kristen banget. Karena itu adalah istilah gereja yang digunakan pada dunia pendidikan di hampir semua negara-negara di dunia. Nah, ya. Jadi, ada kita berhutang banyak kepada fatikan yang menjadi saudara tua kita. Maka, kita harus orang-orang non-katolik ini menghormati saudara tuanya. Ros Hashanah. Dimulai malam ini untuk tahun 2020, September 18. dan kemudian selesainya adalah pada tanggal 20 petang. Jadi, ada dua hari secara khusus untuk memperingati Ros Hashanah. Jadi, ini adalah kalender. Kalender Gregorian yang kemudian disesuaikan ada juga perhitungan dari kalender kalender Ibrani-nya, kalender Yahudi-nya di sini. Nah, tahunnya tahun Yahudi 5-7-8-1 Baruch Atta Adonai Eloheinu Melek Ha'olam Hattof Hamitif Diberkatilah engkau ya Tuhan Allah kami penguasa alam semesta yang baik dan yang menjadikan baik. Baik. Nah, tahun 5-7-8-1 ditulis dalam Sejarah Gemateria Yahudi. Di sini ada He. He. ada seperti koma di sini. Ini artinya adalah 5.000. Nah, kemudian di sini ada Taf. Taf ini nilainya 400. Taf nilainya 400. Shin nilainya 300. Jadi, dia 700. Kemudian di sini Fe Aleph. Nah, Fe nilainya 80. Nah, kemudian Aleph nilainya 1. Nah, secara singkat tahun 5-7-8-1 itu disebut dengan tahun Fe Aleph. Nah, Fe itu mulut. Aleph itu adalah simbol bagi siapa? Ada yang tahu? Aleph? Elohim. Elohim. Maka kalau Fe ini mulut. Alephnya Elohim berarti ini tahun apa ini? Alamberpirmu. tahun Firman Allah. Allah berfirman. Wow. Mulut Allah. Ya? Nah, kita cari ayatnya. Matius 4, ayat 4. Tetapi, Tuhan Yesus menjawab. Ada tertulis, manusia bukan hidup bukan dari roti saja. Tetapi, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. ini menjadi satu dasar filosofi kita yang hari ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang gak selesai-selesai, bahkan Jakarta diadakan kembali PSBB, ya, bahwa kita hidup tidak dari roti saja, tetapi kita hidup di dalam firman Allah, dan kita menggantungkan kehidupan kita ke dalam Pi Adonai. Pada firman yang keluar dari Pi Adonai, yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia dicobai di Padanggurun, itu adalah diambil dari ulangan 83. Kilo al-halechem lefado yihyeh ha'adam sebab tidak hanya dari roti saja yang menjadikan dia hidup siapa? Manusia. Ki al-kol mutsa pi adonai yihyeh ha'adam tetapi dari apa yang keluar mutsa pi adonai dari mulut Tuhan yihyeh hadam manusia itu akan hidup jadi ada mulut Allah kita bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah jadi altira kitof adonai sebab Allah kita baik jadi kita tidak perlu takut baik ini adalah tanggalan Yahudi yang dimana sebenarnya bulan satu itu adalah bulan Nisan tetapi tahun barunya diperingati pada bulan yang ketujuh bukannya mereka tidak tahu makanya ini adalah namanya tradisi tradisi boleh saja dong yang tidak sama dengan yang lain-lainnya baik kita tinjauan budaya sekali lagi ada banyak sekali tinjauan budaya dan saya akan pilihkan beberapa saja supaya kita mengerti sebab bagaimanapun Yudaisme itu adalah ibu bagi kita banyak orang Kristen itu menjadi maling kundang tidak hormat kepada ibunya sendiri bahkan juga tidak hormat kepada saudara tuanya katolik tidak hormat pada ibunya yang Yahudi tidak hormat kepada saudara tuanya yang katolik nah ini golongan-golongan protestan ini memang banyak yang nakal memang saya mengajak Anda untuk menghormati ibu kita saudara tua kita dengan kita mempelajari hal-hal yang baik yang diturunkan dari Yahudi Rabinik nah pada Ros Hashanah pada bulan yang ketujuh pada tanggal satu bulan itu diperingati dengan meniup surunai tapi apakah di sini ada Ros Hashanah tidak Sikrom Teruah memperingati dengan meniup dengan rame-rame Teruah dengan rame-rame berarti sebenarnya tidak ada Ros Hashanah di sini tetapi Ros Hashanah diperlakukan sebagai tradisi untuk Yom Teruah ini nah nama-nama bulan sebelum pembuangan di Babel Alkitab menulis dengan angka-angka bulan pertama Rishon bulan kedua Sheni ini sama dengan nama-nama hari bulan kedua Sheni Senin Senin bulan ketiga Sheli Selasa hari ketiga Selasa hari keempat Refi'i Rabu kemudian bulan kelima Kamis Kamis ke enam Shishi kemudian ketujuh Shifi'i ke delapan Shemini sembilan Tish'i Asri kemudian ada bulan sebelas dan dua belas nah ini semua diberi nama angka-angka nah setelah pembuangan di Babel kemudian orang-orang Yahudi juga menyerap budaya-budaya yang ada di Babel dimana bulan pertama Nisan bulan kedua Iyar bulan ketiga Sivan bulan keempat Tamus nah loh kok Tamus sih Tamus kan Dewa Babel kok dijadikan bulan nah ini biasanya kalau Anda orang-orang Kristen itu mereka kalau sudah fanatik gitu ya gak boleh ini nama Pagan gak boleh ini nama Dewa-Dewa yang disembah oleh orang lain nah ini orang Yahudi cuak-cuak aja tuh bulan keempatnya namanya Tamus padahal Tamus kan Dewa Babel nah bulan kelima Af bulan keenam Elul bulan ketujuh Tisri nah petang ini sudah masuk tanggal Sabtu Tisri dan seterusnya ya oke nah jadi penamaan bulan-bulan tadi setelah pembuangan di Babel jadi ada pengaruh budaya Babylonia tapi apakah ini Alkitabia ya bisa dikatakan Alkitabia misalnya bulan Nisan ada pada Esther 3 ayat 7 bulan Nisan yang seharusnya Dishon kan namanya bulan pertama tapi sekarang diganti Nisan kenapa ada pengaruh budaya dari Babel ya Nisan untuk menyebut bulan yang pertama nah kata Nisan itu menarik ya dari kata Nasa nah bulan Nisan ini ya itu agaknya berbarengan dengan Aries Hurusku yang dimana bulan Nisan ini adalah bulan yang dimana orang-orang Yahudi mempersembahkan domba pasca bukan nah kok mirip lagi nih gitu ya jadi ada banyak kemiripan yang bukan berarti Alkitab kita yang yang meniru bukan ya dan pada bulan Nisan itu pada tanggal 14 Nisan itu adalah tanggal dimana penyemilihan domba pasca yang bertepatan juga dengan kematian Kristus ya yang juga disebut sebagai Erev Pesach ya atau dalam bahasa latinnya itu Quarta Desima 14 Nisan 14 Quarta Desima ya nah bulan Nisan kemungkinan dari kata Aram Nisan ya itu berhubungan dengan kata Nus atau Nasa ya nah dari verban Nus ini kemudian ada kata Matos ya nah kata Nisan Nasa menari mengangkat ya atau menghapus bahkan ya itu nanti berhubungan dengan Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia ya baik kita eh baca baca juga keluaran 12 ayat 2 nah pada keluaran 12 ayat 2 bulan inilah akan menjadi permulaan dari segala bulan bulan apa ini bulan Nisan bulan bulan 1 menjadi permulaan segala bulan nah artinya orang Yahudi juga tahu bahwa Nisan ini seharusnya menjadi bulan permulaan segala bulan bukan nah tetapi ini berkaitan dengan hari raya tidak beragi yang dijadikan Ros Hashanah adalah bulan yang ketujuh makanya namanya adalah tradisi kenapa tidak ya boleh namanya juga tradisi ya baik nah kitab Taurat tidak menggambarkan hari raya Sukkot sebagai bulan awal tahun tetapi mungkin pemahamannya hanya bahwa perayaan ini merujuk kepada hasil kerja yang mereka kumpulkan pada tahun sebelumnya dan dirayakan kepada hak hasukot ini nah jadi perunjukan Yom Teru'ah sebagai tahun baru betul-betul berasal dari suatu tradisi tradisi Yahudi Rabinik nah para Rabi berpendapat bahwa yang berasal dari tradisi Rabinik turun-temurun itu ya bahwa Yom Teru'ah yang kemudian disebut sebagai Ros Hashanah ya itu dalam YSKL 40 ayat 1 yang dimana pada awal tahun Ros Hashanah pada tanggal 10 bulan ini beros Hashanah ya berasal lagodesh nah argumen Rabinika ini juga merujuk pula pada kitab Torah Imamat 25 ayat 9 nah yang dimana pada bulan itu ya engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala dimana-mana pada bulan yang ketujuh ya ya boleh saja namanya juga tradisi oke nah kenapa mereka suka dengan angka 7 nah angka 7 dalam mindset Ibrani itu ya simbol sesuatu segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah nah ini 7 ini ya Zain itu memang nilainya 7 ya mirip dengan angka 7 ya melambangkan perjanjian kekudusan dan pengudusan nah kakidian menorahnya orang Yahudi itu memiliki 7 lampu nah tindakan pendamaian dan pentahiran diselesaikan dengan 7 kali percikan pengukuhan sabat Yahudi termasuk tahun sabat ya tahun yobel berdasarkan perhitungan angka 7 demikian pula masa-masa pentahiran dan pergabungan senantiasa menggunakan angka 7 dan masih banyak lagi rujukan-rujukan angka 7 lainnya kenapa juga mereka suka angka 7 ya karena angka 7 Zain itu merujuk pada kata Zikaron ingat supaya diingat oleh Tuhan nah Zain itu adalah lambang bagi laki-laki ya Zahar Zain itu lambang bagi benih atau keturunan Zerah ya nah Zain itu adalah makna dari Zain pemeliharaan dengan adanya bahan-bangan Zun memberi nafkah laki-laki yang memberi nafkah Zain yang memberi nafkah Zahar untuk mengingat suatu keluarga itu selalu diingat dari nama bapaknya kemudian ada Zikaron menjadi peringatan atau memori itulah sebabnya orang Yahudi suka sama angka tujuh dan angka tujuh ini juga merupakan angka pengampunan ya angka tujuh merupakan simbol pengampunan ya dan angka tujuh ini digunakan oleh saudara-saudara kita ya kalangan tertentu misalnya ortodok Syria ya melakukan sholat tujuh kali ya dengan merujuk pada Masmur 119 ayat 164 tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil nah sholatnya tujuh kali bukan lima lebih banyak gitu ya dengan merujuk kepada signifikasi angka tujuh kenapa mereka suka angka tujuh ya nah ada banyak sekali angka tujuh yang bermakna baik di dalam Alkitab kita nah masuk angka tujuh ini digunakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran tentang pengampunannya dalam Matus 18 ayat 21 sampai 22 kemudian datanglah Pitus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku dia jika dia berbuat dosa terhadap aku sampai tujuh kali nah Tuhan Yesus merujuk kepada kejadian 4 24 bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali melainkan tujuh puluh kali tujuh kali ya nah ini adalah perkataan lamek yang dimana Tuhan memberikan kesempatan pertobatan kepada kain ya yang Tuhan memberikan dekritnya kalau ada yang membunuh kain aku akan membalasnya tujuh kali lipat nah kemudian putra dari kain ini mengklaim pengampunan itu jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat maka lamek tujuh puluh tujuh puluh tujuh kali lipat wow ya jadi disini apa yang pada kejadian empat ayat dua puluh empat ini digunakan Tuhan Yesus sebagai suatu perlambangan bahwa jika saudaramu itu berbuat kesalahan ya gak terbatas karena demikian juga ala yang tidak terbatas untuk mengampuni kita coba hitung ya dalam sehari kita berapa kali berbuat salah berapa kali kita berbohong ya nah baik nah balik lagi ke kalendar Yahudi yang dimana pada bulan Tisri dijadikan sebagai tradisi Ros Hashanah nah pada Ros Hashanah selalu ada meniup trompet dari mana asalnya kalau kita di dunia sekuler itu meniup trompet pada setiap tahun baru tanggal 31 Desember kenapa kita meniup trompet asalnya dari mana asalnya dari tradisi Yahudi bukan ya makanya kalau ini orang lain protes gitu kan karena memang asalnya dari Alkitab Yom Teruah menarik kan dari mana asal tradisi peniupan trompet lama tu'im besofar beros Hashanah kenapa meniup trompet pada Ros Hashanah karena pada Ros Hashanah itu selalu diceritakan tentang peristiwa akedat Ishak yang dimana Ishak itu sedianya dipersembahkan bukan tetapi apakah kemudian Ishak dikorbankan dikorbankan apa enggak sih tidak siapa yang dikorbankan yang dikorbankan domba anak domba yang dikirim oleh Tuhan yang dimana tanduknya ini tertambat pada semak-semak dari tanduknya ini kemudian dibuatlah sofar dari kata sofar tadi ada seorang linguis yaitu Eliasher ben Yehuda itu membentuk kata baru sofar dia membentuk kata baru dalam bahasa Ibrani modern lesaper atau mesaper yang artinya improve atau memperbaiki yang dimana anak domba dari Tuhan itu adalah improvement dari Tuhan yang telah melihat iman Abraham yang telah terbukti bahwa dia setia kepada segala yang diperintahkan oleh Tuhan baik nah ini kita akan belajar dalam sesi yang berikutnya nanti kita akan cari waktunya untuk Ros Hashana kajian teologis sekarang kita akan masuk pada bahasan yang kedua yaitu mengapa pada Ros Hashana disajikan satu roti bundar ini juga tradisi sebenarnya teologi kemakmuran itu awalnya itu bukan dari karismatik bukan karismatik yang karismaniak tetapi sebenarnya dari dulunya dari sononya itu memang orientasi berkat itu selalu ada di dalam kehidupan beragama termasuk orang-orang Yahudi Rabini termasuk ini jadi teologi kemakmuran itu memang sifat dari manusia yang ingin selalu diberkati dan diberkati setia kagak tapi maunya berkat doang betul itu Bu nah kenapa ada roti bundar beragi jadi rotinya roti beragi yang disebut kalah atau kalot tetapi dalam satu keluarga biasanya mereka hanya membuat satu roti bundar saja yang besar sehingga bisa dimakan dalam satu keluarga roti ini juga selain disajikan pada setiap sahabat roti ini juga disajikan pada perayaan awal tahun yaitu Ros Hashanah pada keluaran 24 ayat 5 ada juklaknya ada petunjuk pelaksanaan untuk bikin roti ini jadi jadi orang Israel itu spesial banget bikin roti saja ditentuin di Alkitab di Kitab Suci engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya setiap roti bundar harus dibuat dari 2 per 10 eva ukurannya saja ditentuin hebat sekali kata ini yang menjadi dasar dari pembuatan roti bundar beragi ini juga ada rujukan lagi tentang roti bundar imamat 7 ayat 13 kenapa ada roti bundar dalam setiap peringatan ros hasyanah ini tradisi menurut rabi Moshe Sofer seorang rabi pada abad yang ke-18 dikenal sebagai khatam Sofer seal of the scribe bisa dibayangkan orang ini memiliki buah penang yang tinggi di kalangan para ahli Taurat atau Soferin karena dia adalah Khatam Sofer rabi Moshe Sofer ini mengatakan bahwa roti bundar beragi dan buah apel yang dicelup ke dalam mandu dan kismis yang dicampurkan pada roti itu menggambarkan orang-orang Yahudi yang hidup di dunia ini termasuk semua makanan simbolis lainnya yang digunakan untuk membantu menggambarkan suasana surga yang manis yang mengenyangkan ini kan karbo karbohidrat jadi kenyang yang tidak ada kelaparan yang makmur sentosa jadi pelajaran tentang kemakmuran memang salah tidak tidak salah tiap hari kita juga memohon rejeki bukan rejeki yang secukupnya untuk hari jadi bukan mengajarkan tentang greedy ketamakan tidak nah roti bundar itu maksudnya karena bundar maka roti itu menggambarkan kebaikan tanpa akhir kala yang berbentuk bundar ini menggambarkan kebaikan tanpa akhir nah bundar ini melambangkan juga sebagai roda keberuntungan will of fortune jadi walaupun rejeki memang dapat naik dan turun tetapi mereka tetap memohon kepada Tuhan kebaikan Tuhan untuk melindungi mereka dengan memberikan rejeki yang cukup kenapa ada kismis kismis itu adalah buah buah anggur yang kering dan itu melambangkan lambang kemanisan hidup nah jadi kalau orientasi berkat ini asalnya dari mana dari seorangnya sudah karena memang manusia itu semua suka berkat mau agama apapun semua suka berkat termasuk orang-orang Kristen ya bukan nah roti bundar ya itu juga melambangkan mahkota dari Tuhan ya sebagai tercemin dalam liturgi Ros Hashana kepala ya kepala yang ada mahkotanya roti kala bundar menyerupai mahkota mengingatkan mereka tentang tema menyeluruh dari ibadah tahun ini jadi ini memang sangat tradisi sekali ya nah hanya ada satu roti kala pada setiap keluarga ya nah tidak seperti orang goyim orang-orang kafir yang dewanya itu banyak yang politeisme tetapi kenapa hanya ada satu roti bundar yang besar dalam satu keluarga ini menunjukkan ya tentang kepercayaan mereka terhadap Elohim yang Esa ya jadi semua ada maksud-maksud tertentu walaupun itu adalah tradisi baik topik yang kedua sudah selesai ada pertanyaan Rebecca saya mau bertanya apa awal tahun Yahudi itu orang-orang Yahudi melakukan ibadah juga gitu ibadah keluarga bersama jadi rotinya ada roti bundarnya itu ada untuk imam juga nggak apa dibagi-bagi oke ya tentu saja ada ini ya ada ibadah ya dari rabi yang memimpin ibadah itu mungkin di sinagog ya tetapi di rumah-rumah mereka juga menyediakan roti bundar ini ya jadi itu cara-cara penghidangannya bisa bermacam-macam ya tergantung mereka berasal dari tradisi yang mana tetapi roti bundar selalu disediakan pada setiap ros hasyana seperti ibadah syabat yang lain ya Rebecca ada pertanyaan yang lain silahkan saya bertanya Pak Christian iya Bu Bu apakah ada makna teologis tentang apa peniupan sangka kala hubungannya dengan yang di Thessalonica ketika sangka kala apa ditiupkan dan Tuhan akan datang oh ya memang peniupan sangka kala itu kontekstual sekali ya tetapi peniupan sangka kala di sini ya untuk ros hasyana karena pada setiap ros hasyana itu mereka membacakan kejadian pasal 21 kemudian malam kedua kejadian pasal 22 nah tentulah ini mengingatkan tentang peristiwa akedat itsak yang dimana so far itu ya adalah merujuk kepada cerita dari tanduk dari domba yang tertambat pada semak-semak itu yang dimana itu merupakan lesaper dari Tuhan improvement dari Tuhan ah gak jadi deh bukan itsak tetapi anak domba yang dari Tuhan yang dikorbankan nah itu merupakan satu ujian yang kedua dari Abraham yang dimana Abraham itu lulus jadi ros hasyana ini adalah merayakan Abraham yang tidak hanya lulus sekali dalam ujian iman Abraham lulus dua kali ya Abraham itu ujian yang pertama apa ujian Abraham yang pertama kalau persembahan itsak itu adalah ujian yang kedua ujian yang pertama bagi Abraham itu apa ada yang tahu meninggalkan rumah keluarga meninggalkan rumah dalam kaitannya kejadian 21 menantikan isak menantikan kelahiran isak mengorbankan isak iya itu kan yang kedua yang pertama penantian janji Allah pengusiran ismail pengusiran ismail agar jadi itu yang nanti akan kita pelajari pada sisi teologis kajian teologis untuk ros hasyana mengapa diperingati kisah mengenai akedat itsak yang dimana meniup sofar itu adalah mengingatkan kebaikan Tuhan yang mengganti korban itsak itu dengan anak domba yang dari Tuhan dan ini merupakan satu tipologi yang dimana nanti antitaipnya itu digenapi oleh korban kristus anak domba yang menghapus dosa dunia Yohanes 1 ayat 29 jadi Pak Kristian sofar dalam konteks ini mengingat kebaikan Tuhan yang dimana Tuhan tidak menginginkan kematian dari itsak tetapi dia menggantinya dengan anak domba yang dari Tuhan yang tanduknya ini sofar itu kan berasal dari tanduk dari domba memang nah itu mengingatkan kebaikan Tuhan yang dimana dia sangat mengasihi Abraham karena Abraham disini lulus dua kali yang pertama dia lulus dia Abraham pasti sangat mencintai Ismail pasti kan bayangkan sejak Ismail lahir sampai dia berumur 13 tahun ya pikirannya itu dia mikir punya anak lain lagi gak sampai Ismail umur 12 13 tidak kepikir gak dia punya anak lain yang lain tidak dia pasti sangat mengasihi Ismail tetapi Tuhan ya somehow menyuruh Abraham mengusir Ismail pergi dengan berat hati seolah-olah kita melihat bahwa Abraham menuruti Sarah istrinya karena Sarah malah sama hagar tetapi sesungguhnya Abraham itu menuruti apa yang dikatakan Tuhan Abraham dengarkanlah istrimu ketika Tuhan bicara seperti itu maka dia memberikan apa ya respectnya kepada Tuhan dengan memenuhi permintaan Tuhan diusir itu Ismail nah pengusiran Ismail ini baik apa gak baik sih sebenarnya kalau Anda kalau Anda pikir gak baik baik bu baik bu baiknya dari mana supaya Ishak bisa jadi anak tunggal sebenarnya pengusiran Ismail dan ibunya dari rumah Abraham itu adalah memiliki dampak baik kepada Ismail karena hagar tidak lagi menjadi hamba dia menjadi perempuan merdeka itulah yang awalnya itu tidak dipahami oleh Abraham nah nanti pada waktu yang kemudian nanti ada rekonsiliasi antara Ismail dengan Ishak ini nah saat itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi Abraham mengusir anak yang dikasihnya ini pergi nah kemudian anaknya akan tinggal satu itulah sebabnya Tuhan mengatakan Abraham berikanlah kepadaku anakmu yang tunggal kenapa disebut tunggal ya memang anaknya tinggal satu yang satu sudah disuruh pergi makanya disebut tunggal jadi penyebutan tunggal ini tidak salah ya memang tinggal satu saat itu yang kau kasihi nah dan itu menjadi satu ujian yang kedua bagi Abraham nah dari situlah Abraham disebut sebagai bapak orang beriman nah ngusir Ismail berat tapi lebih berat lagi ketika dia harus mempersembahkan anaknya yang tinggal satu dan itu yang dilakukan ya bisa diterima Pak Christian terima kasih Bu Rita supaya jangan salah persepsi tentang sofarnya kontekstual banyak yang begitu untuk akhir zaman akhirnya mereka berpikir seperti itu kontekstual sekali baik kita lanjut ya pada topik yang ketiga maaf sama-sama sekarang kita akan membahas tentang sedaka saya boleh bertanya enggak Bu Rita baik saya Nova Bu Rita apakah siapa tahu pemahaman saya berbeda Bu ketika pertama sekali Tuhan melakukan korban tukar guling ketika Tuhan membunuh binatang untuk mengambil kulitnya buat menutupi tubuhnya Adam yang telanjang kemudian yang ketika Tuhan mengirimkan juga domba supaya tidak dikorbankan apakah itu korban tukar guling yang kedua yang Allah lakukan Bu Rita oke baik terima kasih Bu sama-sama nah terima kasih pertanyaan yang bagus kenapa sebenarnya tipologi kematian tukar guling itu sudah dilakukan berkali-kali pada setiap zaman pada setiap zaman itu ada pada zaman Adam yaitu kematian pemberian korban yang dimana itu menjadi suatu korban yang pertama untuk menjadi peringatan bahwa upah dosa adalah mati Tuhan membunuh binatang tidak berdosa dan kemudian kulitnya diberikan kepada Adam pada zamannya Haber persembahan yang tidak mengandung darah oleh kain ditolak Tuhan Tuhan memilih persembahannya Haber yang mengandung darah itu sebagai peringatan bahwa upah dosa adalah mati memberikan korban kepada Tuhan itu bukan tindakan menyuap Allah tetapi suatu perlambangan bahwa dosa itu harus dibayar dengan kematian nah kemudian ketika zamannya Nuh Nuh juga mempersembahkan korban korban selalu ada korban zamannya Abraham selalu ada korban yang dimana korban itu dirubakan dalam peristiwa agedat itsak yang dimana itsak tidak jadi mati dan kemudian Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya ini ini juga sebagai suatu tipologi yang mirip dengan apa yang terjadi di Eden supaya Adam tidak mati supaya Adam airnya itu ditutupi ada binatang yang harus dibunuh supaya itsak tidak mati harus ada anak domba yang dari Allah yang kemudian itu yang dikorbankan supaya umat manusia mendapatkan kehidupan kekal termasuk Ibu Nova saya Pak Cornelius Pak Kristian Ibu Agustina dan yang lain-lain itu mendapatkan kehidupan kekal harus ada kematian tukar guling yaitu Allah yang inkarnasi yang harus menjadi manusia supaya dia memiliki darah dan daging nah darahnya itu yang sebagai pembayaran kematian jadi korban itu bukan tindakan menyuap Allah korban itu adalah memenuhi hukumnya Tuhan sendiri yaitu dimana kejadian 2 ayat 17 pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati supaya enggak mati apa harus ada pembayaran yang equal dengan kematian yaitu darah Ibu Nova nah kita akan sambung itu nanti dengan pemahaman dengan sedekah ini ada hubungannya dengan tukar guling kematian tapi kadang-kadang ini pengertiannya bisa sedikit bergeser dengan pemahaman yang kemudian dirupakan dengan pemberian sedekah sekarang kita akan belajar mengenai sedekah kematian